Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 43 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya mad asli atau mad tobi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf ya maka cara membunyikannya huruf ya kita panjangkan sepanjang dua harokat saja jadi jangan kelebihan ya Ya satu ayunan Ya ma'u ro' sukun kita bunyikan secara tafkhim sebabnya karena kalau ada ro' sukun kita harus lihat huruf sebelumnya karena huruf sebelumnya barisnya di atas fathah maka ro'nya ini ditebalkan bagaimana cara menebalkannya dengan cara mengangkat pangkal lidah kita atau bagian paling belakang lidah kita jadi bunyinya lebih mengisi mulut kita Ya ma'u Ya ma'u ya mu'ko ini alifnya ini hamzah wasol ya jadi kalau di tengah bacaan ini kita lewat tidak kita baca ya kalau dari awal bacaannya dari sini dari hamzah wasolnya baru kita baca dengan harokat tertentu Ya ma'u ya mu'ko kemudian ada kol-kolah sugro karena ada huruf kol-kolah yaitu kof yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan kita maka ini kita baca dengan pantulan yang kecil namun tetap dialirkan jadi jangan seperti orang kaget ya Ya ma'u ya mu'ko rohnya kita bunyikan dengan tafhim kenapa? sebabnya adalah barisnya fathah jadi kalau roh yang berharokat kita tinggal lihat harokatnya ya kalau di atas tafhim kalau di bawah tarpik jadi ini bacanya tebal pangkal lidah kita diangkat roh li-rab-bi-ki huruf baktashdi hati-hati ini kesalahan yang sering terjadi adalah kemasukan huruf mim jadi masuk hidung gitu li-rab-bi-hi gitu nah ini tekanannya di bibir jangan sampai ke hidung li-rab-bi-ki li-rab-bi-ki-was ini juga sama alifnya bukan pemanjang melainkan ini hamzah wasol jadi kalau ada di tengah-tengah bacaan ini lewat saja wawnya pendek wassin punya sifat yang tidak memiliki lawan salah satu sifatnya adalah sifat sofir sofir itu artinya ada desisan seperti suara binatang rupsin itu kayak suara ular wasjudi di magtobi'i karena ada yak sukun didahului kasrah maka dal yang kasrah ini cukup dipanjangkan dua harokat saja wasjudi war sekali lagi ini alif sama kayak alif-alif yang tadi ini sebetulnya hamzah wasol kalau di tengah tidak dibaca kalau di awal dibaca dengan harokat tertentu jadi kadang dibaca kadang enggak kalau di tengah tidak dibaca kalau di awal bacaan mulai dari sini baru harus dibaca dengan harokat jadi bukan pemanjang wawnya pendek waw roh sukun dibaca secara tafhim kenapa karena huruf sebelumnya waw barisnya fathah jadi rohnya tebal pangkal lidah kita diangkat karena ada alif lam syamsiyah maka lainnya kita bunyikan panjang hanya dua harokat saja kemudian ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu roh maka alif lam ini tidak perlu kita baca ini kita lewat saja bacanya diidramkan atau dimasukkan langsung ke roh ma'arroh kemudian roh dibacanya tafhim kenapa tafhim? karena rohnya barisnya di atas jadi sekali lagi kalau rohnya ada harokatnya kita cukup lihat harokatnya kalau di atas tebal kalau di bawah tipis ini tebal ya roh pangkal lidah kita diangkat ma'arroh roh mad asli atau mad tobi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf roh maka dibacanya dipanjangkan hanya dua harokat saja ma'arroh ki'in disini ada hukum mad a'arid li sukun karena ada mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof mad tobi'inya itu adalah ya sukun sebelumnya kasrah huruf yang disukunkannya adalah huruf nun maka kalau berhenti disini ini boleh kita panjangkan dua, empat atau enam harokat tapi harus sama atau harus konsisten dalam satu kali bacaan jadi kalau mau dua dua sampai selesai empat empat atau kalau mau enam enam terus ya ya mariya muqnuti lirabbiki wasjudi warka'i wasjudi warka'i ma'arraki'in sadakallahu'l-azim alhamdulillahi rabbil alamin selesai materi kita hari ini semoga bermanfaat wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh